Reka menghela nafas, Aish, jika kamu lawan aku, dan sakiti aku, semuanya mudah dibicarakan. Tapi, kamu tidak boleh sakiti istriku. Aku pernah bilang, jika sentuh istriku, aku akan bunuh tanpa ampun. Jika aku lepaskan kamu kali ini, bukankah aku melanggar janjiku pada wanita? Wah, Astina menangis lebih sedih. Jika dia tidak putus dengannya saat itu, maka orang yang dia lindungi sekarang adalah dirinya sendiri. Mengapa? Mengapa putus dengannya, Astina? Kamu bodoh. Dia menarik rambutnya dengan kesal, mencoba menghilangkan perasaan penyesalan dengan rasa sakit. Hendro menggelengkan kepalanya. Sekarang situasinya tidak ada harapan, dia tidak punya kesempatan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dia segera memerintahkan, kemari, bawa Astina kembali, tunggu sebentar. Reka tiba-tiba berkata, Tuan Hendro, kamu menuduh orang tidak bersalah, hampir menangkap kami, bukankah harus minta maaf sebelum pergi? Hendro, heh, aku tadi hanya melakukan tugasku, bahkan jika tadi aku menuduh kalian, itu juga masuk akal. Ingin minta maaf? Mimpi? Reka kecewa, Aish, kesadaranmu jauh lebih buruk daripada Shanks. Dia sebagai staf kantor saja berlutut dan minta maaf kepadaku, kamu hanya seorang sekretaris, memangnya harga dirimu lebih besar dari dia. Saat menyebut Shanks, Hendro menjadi panik lagi. Sialan, kemana perginya Shanks? Kenapa belum muncul sampai sekarang? Selain itu, Shanks berlutut dan meminta maaf kepada Reka. Mengapa sedikit tidak masuk akal ketika mendengarnya? Hendro menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, Shanks mana? Kemana dia pergi? Reka tersenyum, Shanks merasa malu pada organisasi, malu pada publik dan aku, dia tidak punya keberanian untuk berada di sini, jadi dia menyerahkan diri. Hendro, omong kosong. Tuan Sabre selalu terus terang dan jujur, bekerja keras, mengapa dia bisa merasa malu pada publik dan kamu. Reka, tidak percaya. Lihat sendiri. Setelah berkata, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar video. Itu adalah video Shanks berlutut dan meminta maaf. Dalam video itu, Shanks sangat kebingungan dan memanggilnya ketua dan mengatakan bahwa dia bersalah. Begitu videonya diputar, para penonton terkejut. Sebelumnya, Reka mengatakan bahwa Shanks akan memanggilnya ketua, semua orang hanya menganggapnya sebagai omong kosong. Tetapi sekarang, dia benar-benar melakukannya. Ya Tuhan, pria ini, sangat luar biasa. Selain itu, mengapa Shanks berlutut dan meminta maaf kepada Reka tanpa alasan? Dia pasti melakukan kesalahan dan ditangkap oleh Reka. Pengetahuan ini membuat jantung Hendro berdebar kencang. Sialan, apakah rencana kali ini terungkap? Shanks sialan, tidak dapat melakukan apapun dengan benar. Reka menatap Hendro dengan tersenyum. Tuan Hendro, apakah Anda ingin tahu mengapa Tuan Sabre menyesalinya? Hendro berpura-pura tenang, bilang. Reka, Shanks bilang. Demi balas dendam, dia menyuap seorang pejabat tinggi, menggunakan kekuatan orang itu untuk membalas musuhnya. Mengenai siapa pejabatnya, aku tidak akan banyak bicara, mungkin seseorang tahu. Hati Hendro benar-benar menjadi dingin. Tidak ada keraguan bahwa pejabat itu adalah dirinya sendiri. Sekarang kesalahannya ditangkap oleh Reka. Kemana dirinya harus pergi? Kemana dirinya harus pergi? Reka tidak lagi mempedulikan Hendro, tetapi melihat Tokiya dengan lembut. Istriku, jarang-jarang kita ke KTV, mati kita nyanyi sebuah lagu. Semua orang terdiam. Pada saat ini, masih punya niat untuk bernyanyi, terlalu jelas untuk berpura-pura, kan? Tokiya mengangguk. Purn, kita nyanyi solo. Puih, Reka tidak bisa menahan tawah. Gadis ini telah belajar menyindir orang sekarang. Solo, bukankah itu untuk menyindir Hendro dan Astina? Aish, harus menjauhkannya dari Dakota di hari kedepannya. Semua orang, kedua orang ini, benar-benar orang yang tidak memiliki kesamaan, tidak akan ditakdirkan untuk hidup bersamaan. Melihat Reka hendak memilih lagu, Hendro mulai merasa cemas. Apabila mereka mulai menyanyi, maka dirinya tidak memiliki kesempatan untuk meminta maaf lagi. Apabila orang ini melaporkan, pada akhirnya Hendro menekatkan diri, berjalan ke samping Reka, dan membungkupkan badannya. Tuan Valkyrie, mohon maaf, karena kesalahan kami menimbulkan kerugian cukup besar bagi kalian, mohon maafkan kami. Setelah pulang dari sini kami pasti akan introspeksi kesalahan kami, berjanji tidak akan ulangi kesalahan yang sama. Reka menepuk bahu Hendro, menghelakan nafas dan berkata, menyadari kesalahan, kemudian memperbaiki diri. Hendro, semangat dan terus berusaha. Gerakan dan omongan Reka, terlihat seperti guru yang sedang mengajar dan mendidik murid. Semua orang yang hadir di tempat tertegun. Hendro, seorang sekretaris daerah kota, membungkupkan badan berminta maaf kepada Reka. Reka bahkan menceramahkan mereka seperti seorang pemimpin. Pada saat ini, pemuda ini seolah-olah berada di puncak kehidupan. Bos besar, tidak mampu menyinggungnya. Hendro menahan penghinaan dan amarah di dalam hati, berkata, bawa Astina, ayo pergi. Pasukan Hendro langsung menangkap Astina dan membawanya pergi. Astina berteriak dan bermohon seperti orang gila, Reka, mohon selamatkan aku, selamatkan aku. Aku tahu kesalahanku, aku tidak akan ulangi lagi, aku bajingan, aku brengsek, aku, aku yang terlalu bodoh tidak mengenalmu. Tokia, tolong aku, aku rela menjadi pembantumu, aku akan melakukan apapun yang kamu minta, jangan tangkap aku, ibuku akan mati kelaparan tanpaku. Kits. Tokia menghelakan nafas, kemudian berkata, dosa sang penguasa masih bisa diampuni, tapi dosamu tidak. Tokia menoleh ke samping, tidak ingin melihat Astina, mungkin seperti itu hatinya akan terasa lebih enak. Perlahan-lahan kerumunan itu bubar, Reka melihat ke arah Tamara dan pembunuh berjubah merah, waktu telah tiba, pergi cari Shanks. Baik, pimpinan. Mereka berdua langsung membalikkan badan. Tokia meratapi Reka dengan tatapan heran, dan penuh kelinglungan. Reka mengeluarkan ponsel, mengirim pesan kepada Lone dan Lonelli, beraksi. Tokia berkata, Reka, suasana hatiku terasa buruk, temani aku minum. Baik, Reka langsung menjawab. Kesempatan telah tiba. Mereka berdua duduk, Fania juga duduk di samping mereka. Reka meratapi Fania dengan tatapan tajam, berkata, Nona Wilona, apakah kamu tahu apa penemuan terbesar Edison? Fania menjawab, bola lampu, kenapa? Reka meratapi Fania, hanya tersenyum dan tidak berkata. Fania merasa tidak nyaman, apa maksudnya? Tidak lama kemudian, Fania menyadari sesuatu. Mereka berdua sedang bermesraan minum-minuman keras, dirinya duduk di sini, seperti sebuah bola lampu. Fania tersenyum canggung, berkata, Tiba-tiba teringat aku masih ada jadwal rapat, aku pergi dulu. Reka berpura-pura, tidak mau duduk sebentar lagi. Fania berkata di dalam hati. Sungguh palsu, sikap Reka terlihat sungguh palsu sekali. Tidak, rapat ini sangat penting, aku tidak mengganggu kalian lagi. Begitu Fania pergi, Tokia berkata dengan tidak sabar, Reka, ceritakan padaku, apa yang terjadi dengan Shanks? Mengapa dia berlutut kepadamu? Reka, bukankah aku sudah cerita? Shanks menyogok Hendro, aku mendapatkan buktinya, sehingga dia berminta maaf kepadaku. Tokia, oh, bagaimana kamu bisa dapat bukti soal Hendro? Reka, Tamara yang beritahu aku. Kamu juga tahu, awalnya Tamara satu grup dengan Shanks, dia berpartisipasi dalam rencana ini juga. Tetapi barusan, Tamara tahu bahwa aku adalah pimpinannya, sehingga dia bertobat dan menyerah kepadaku, beritahukan aku kenyataannya. Tokia berkata dengan setengah ragu, kamu adalah pimpinan Tamara. Pimpinan dari bidang apa? Reka meragu sejenak. Tentu saja dirinya tidak boleh memberitahukan Tokia, dirinya adalah pimpinan dalam bidang pembunuh, agar Tokia tidak ketakutan. Di dalam pemikiran manusia biasa, pembunuh merupakan sebuah simbol kejahatan dan kriminal, lebih muram dibandingkan dunia bawah. Reka berbohong, pimpinan dalam bidang kedokteran. Sebelumnya aku pernah memberikan arahan kepada tuan mudanya, sehingga tuan mudanya memuja aku sebagai gurunya. Tokia berkata dengan ragu, benarkah? Tetapi kamu tidak terlihat tua. Reka bergegas mengalihkan topik pembicaraan, Sudahlah, jangan bahas ini dulu, ayo kita minum. Mari kita mabuk dan hilangkan semua beban. Baiklah. Pada saat ini Tokia merasa jenuh, tidak ingin memikirkan masalah ini, sehingga dia minum bersama Reka. Shanks mengetahui dengan jelas bahwa, jika hanya mengandalkan dirinya sendiri, tidak mungkin bisa melarikan diri dalam waktu 10 menit. Shanks menelpon teman terpercayanya, Budi. Budi adalah salah satu supir truk di perusahaan farmasi milik Shanks. Shanks, Budi, datang jemput aku, dan mengantarku keluar kota Gefen secara diam-diam. Budi merasa linglung, dirinya sebagai seorang petugas sabre, Shanks meminta mengantarnya keluar kota Gefen secara diam-diam, pasti terjadi sesuatu. Akan tetapi, sebagai teman terpercaya Shanks, tentu saja dirinya mengetahui apa yang boleh ditanyakan, dan apa yang tidak boleh ditanyakan. Budi menjawab, kemudian bergegas berangkat. Hanya dalam waktu 10 menit, Budi sudah bertemu dengan Shanks. Budi mengendarai truk pengangkut obat-obat, di dalam truk tersebut penuh dengan obat-obatan. Budi menyembunyikan Shanks di dalam tumpukan obat-obatan, kemudian melaju keluar dari kota Gefen. Melihat sudah hampir pergi meninggalkan kota Gefen, tiba-tiba terjebak dalam macet panjang. Macet panjang tidak terlihat ujungnya, sama sekali tidak bergerak. Membuat Budi merasa sangat cemas, sehingga dia turun dari truk dan bertanya kepada supir lain. Budi mengeluarkan sebatang rokok, memberikan kepada supir truk dan berkata, Bro, apa yang terjadi di depan? Supir truk menyalakan rokok, dan berkata, Hicks, jangan bahas lagi, tidak tahu apa yang terjadi. Tentara militer turun tangan untuk menutup jalan dan periksa mobil. Selain itu, aku dapatkan kabar bahwa mereka akan fokus periksa truk pengangkut obat-obatan, mungkin mereka sedang periksa truk penyelundupan narkoba. Budi menyadari keseriusan situasi, sehingga dia bergegas memberitahukan kabar tersebut kepada Shanks. Begitu mendengar kabar tersebut, jantung Shanks berdebar kencang. Fokus memeriksa truk pengangkut obat-obatan, apabila begitu dapat memastikan bahwa 100% sedang memeriksa dirinya. Reka memiliki latar belakang militer. Jika tidak, bagaimana mungkin dia dapat menggerakkan tentara militer untuk memeriksa mobil? Shanks menarik nafas panjang, berkata dengan tenang, putar balik, keluar dari jalan lain. Budi langsung putar balik, mengambil jalan lain untuk keluar dari kota Geven. Tetapi membuat mereka merasa putus asa, jalan lain telah ditutup oleh tentara militer juga, dan sama-sama fokus memeriksa truk pengangkut obat-obatan. Pada saat Budi hendak mengganti jalan lain, Shanks berkata, Budi, coba kamu cari tahu, apakah jalan lain untuk keluar dari kota Geven telah ditutup. Budi langsung mengeluarkan ponsel, dan menelpon ke beberapa orang. Tidak lama kemudian, ekspresi wajah Budi terlihat muram, Tuan Sabre, seluruh jalan keluar dari kota Geven telah ditutup, bahkan beberapa jalan tikus telah ditutup juga. Kita tidak bisa keluar dari kota Geven. Jantung Shanks berdebar kencang. Reka telah menutup seluruh kota Geven, setidaknya membutuhkan 20 ribu tentara. Hanya seorang master saja yang memiliki kekuasaan untuk memberangkatkan begitu banyak tentara militer.